Halo semuanya, selamat datang di channel Rasa Kita, berbagi rasa lewat untayan kata. Seperti biasa, channel Rasa Kita akan nge-review beberapa karya sastra nih, baik itu novel maupun kumpulan cerpen. Nah, gimana nih dengan novel-novel yang udah direview oleh Rasa Kita di video-video sebelumnya? Kira-kira udah membaca buku apa aja nih setelah mendengarkan review dari Rasa Kita? Oh iya, jangan lupa tulis judul buku yang udah kalian baca di kolom komentar ya. Semoga hadirnya Rasa Kita mampu menumbuhkan minat baca teman-teman, karena karya sastra itu tidak membosankan, justru bersifat berguna dan juga menyenangkan. Sebagaimana fungsi sastra itu sendiri yaitu Dulls at Util. Episode kali ini, aku akan kembali nge-review novelnya Kak Oki Madasari yang berjudul 86. Sedikit cerita nih ya, karya-karyanya Kak Oki ini selalu berhasil menarik perhatiannya aku nih, karena temanya yang diangkat itu memiliki kedekatan dengan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu tentang kritik sosial. Penasaran dengan kisah novel ini? Yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Dukung terus channel Rasa Kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Di-share juga boleh loh. Terima kasih. Novel berjudul 86 merupakan karya keduanya yang lahir dari tangan penulis kelahiran Magetan, Jawa Timur bernama Oki Madasari. Novel ini lahir setahun setelah entrok terbit di tahun 2010. Melalui penerbit gramedia pustaka utama, cover novel ini didominasi warna kuning dengan tulisan angka 86. Sarat akan kritik sosial yang menyentil dengan ketebalan halaman berjumlah 260 halaman nih teman-teman. Kiri khas dari setiap novelnya Kak Oki adalah pembuka ceritanya. Selalu disuguhkan konflik utama yang akan dibahas gitu. Dalam kepenulisan sastra, teknik seperti ini memang mampu menarik perhatian pembaca ya untuk selalu penasaran dengan rangkaian jalan ceritanya. Jadi artinya tuh kayak gini, jalan ceritanya tuh menjadi tidak mudah untuk ditebak oleh pembaca. Kayak plot cerita yang demikian itu sering juga kita kenal dengan plot twist ya dimana konflik yang ditampilkan terlebih dahulu setelah konflik ditampilkan kemudian secara perlahan sebab-sebab konflik akan diungkap kayak gitu. Struktur cerita novel 86 ini lebih didominasi oleh narasi daripada dialog antar tokohnya dengan penggambaran peristiwa melalui sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Jadi kita bakalan mudah banget nih untuk menangkap pesan-pesan maupun cerita dari novelnya. Seperti yang udah kita tahu ya istilah 86 itu sangat identik dengan kode yang dipakai oleh lembaga penegak hukum yaitu kepolisian. Di novel ini, maksud dari 86 itu sendiri adalah sudah dibereskan atau tahu sama tahu gitu yang bermakna saling mengerti dan memahami dalam suatu kasus tertentu. Namun, ternyata istilah tersebut mengalami pergeseran makna yaitu memperlancar penyelesaian urusan tertentu dengan menggunakan uang. Jadi secara keseluruhan, novel ini berusaha menyingkap sisi gelap lembaga peradilan di negeri ini yang marak diwarnai kasus korupsi. Melalui tokoh utama yang bernama Arimbi, praktek-praktek korupsi tergambar dengan jelas dan terkesan nyata. Korupsi kan memang sudah terjadi ya di mana-mana tidak memandang tempat dan juga tidak memandang pangkat mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas semuanya turut melanggengkan praktek korupsi. Selain itu, ketimpangan sosial dan penyimpangan seksual juga disinggung nih dalam novel ini. Jadi selain adanya korupsi, juga ada penyimpangan seksualnya juga. Jadi aku mau spoiler dikit ya. Di awal itu aku begitu favoritin banget si tokoh Arimbi. Perempuannya itu pekerja keras dari daerah Jawa Timur deh. Ada desa yang di Jawa Timur yang merantau ke Jakarta dengan menjadi pegawai di salah satu lembaga peradilan. Bisa dikatakan kalau Arimbi ini adalah survivor sejati gitu. Dimulai dengan kuliah di Jogja kemudian membawa mimpi besarnya ke Jakarta demi mengubah nasib hidup keluarganya. Kayak gitu teman-teman. Tapi sampai di pertengahan cerita aku benar-benar terkejut dengan adanya perubahan karakternya si Arimbi yang awalnya lugu, terus pekerja keras menjadi benar-benar berani dan gak tau malu. Karena turut melancarkan aksi suap-menyuap itu tadi bersama suaminya. Mungkin ini sebagai efek dari plot twist ya yang aku sebutkan di awal tadi jalan ceritanya jadi susah ditebak gitu. Memang ketika membaca dua bab awal aku sempat bingung nih sama ceritanya. Ini tuh sebenernya mau dibawa arah kemana sih ceritanya? ibaratnya masih absurd gitu ya kalau untuk penggambaran peristiwanya dengan karakter tokoh yang masih samar-samar tapi berhasil membuat penasaran pembaca gitu. Nah gimana? Sampai sini udah keren ya? Oke lanjut nih. Kalau untuk kelemahan dari novel ini menurut aku adalah tokoh yang awalnya ada atau diceritakan tiba-tiba menghilang perlahan gitu tanpa digambarkan kayak penyelesaiannya. Contohnya ini ada tokoh Budanti yang akhirnya harus mendekam di bilik jeruji besi bersama Arimbi. Jadi baik Budanti dan juga Arimbi keduanya dijebloskan ke dalam penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi di lembaga peradilan. Tempat mereka berdua bekerja gitu kan. Tapi setelah di penjara yang menjadi sorotan cuma Arimbi aja. Budanti tuh kayak tiba-tiba menghilang gitu tokohnya gak diceritain gitu. Meskipun begitu pesan moral di dalam novel ini tetap tersampaikan dengan baik ya kepada pembaca. Di antaranya kisah Arimbi tuh kayak ngajarin kita bahwa lingkungan nyatanya tuh juga bisa untuk memengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Salah satunya itu tadi ya praktek korupsi. Mungkin bisa berawal dari rasa tidak puas kalau gajinya berapa terus atas kerja keras dan juga harapan yang berlebihan terhadap uang bonus gitu. Seperti yang dilakukan si Arimbi. Awalnya dia tuh bekerjanya ikhlas meskipun gajinya juga pas-pasan. Tapi lama-kelamaan dia juga berani untuk korupsi karena lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi menurut aku kerja dengan ikhlas dan hidup sederhana itu penting. Daripada menuruti tuntutan hidup dengan gaya hidup mewah yang pada akhirnya mendorong timbulnya kejahatan. Salah satunya itu tadi korupsi gitu. Mungkin itu ya pesan moral yang bisa kita petik. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik kapanpun dan dimanapun. Jadi gimana nih tertarik untuk membaca novel ini? Oh iya perlu diingat ya masih ada kisah lainnya yang aku gak ceritain. Seperti persoalan ketimpangan sosial penyimpangan seksual serta kasus dari suaminya Arimbi yang juga jadi sorotan di novel ini gitu. Kalau kalian tertarik membaca novel ini boleh banget untuk membelinya sekitar Rp65.000 aja untuk harganya di toko-toko buku terdekat. Atau membaca buku digitalnya melalui aplikasi ipusnas yang bisa di download melalui App Store maupun Play Store. Linknya juga udah aku taruh ya di deskripsi box. Oh iya novel ini khusus untuk dewasa ya jadi pastiin untuk usia 17 tahun ke atas kalau yang belum 17 tahun ke atas mungkin bisa aku review-review novel untuk kalian ya tidak untuk novel ini kayak gitu. Oke selamat membaca semuanya mari kita tingkatkan minat membaca supaya menjadi generasi Indonesia yang gemar membaca. terima kasih sudah mendengarkan review kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe tombol loncengnya juga jangan lupa dinyalain ya sampai jumpa di review-review sastra selanjutnya selamat beraktifitas